Seekor hiu paus ditemukan tewas terdampar di pantai Yeh Kuding, Jembrana, Bali. Petugas PSKDP Jembrana dibantu oleh tim dokter hewan melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai paus untuk mengetahui penyebab kematian. Ikan hiu paus Rancadenthaifus ditemukan terdampar di pantai Yeh Kuning, desa pekutatan Kecamatan-Pekutatan Jembrana, Bali, Jumat pagi. Saat ditemukan nelayan, ikan hiu paus dalam keadaan mati. Paus ini merupakan ikan hiu terbesar yang memiliki panjang kurang lebih 7,5 meter dengan panjang sirip atas 93 cm dan lingkar perut 3,5 meter. Hiu paus Rancadenthaifus termasuk hewan langka yang dilindungi. Petugas dari Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jembrana dibantu oleh tim dokter hewan yayasan caringan Satwa Indonesia melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai paus untuk mengetahui penyebab kematian. Kemungkinan sih dia berburu ya, berburu ikan terlalu ke pinggir atau mungkin juga bisa tersangkut. Setelah dinekropsi, bangkai hiu paus ini akan dikubur di sekitar lokasi penemuan. Dari Jembrana Bali, Nyoman Sudika, Ainyus melaporkan.